Good morning eat lovers, kembali bersama saya Ernatan, selamat pagi Pagi ini aku udah nyobain siomai buatannya endah ya Endah ini serba bisa ternyata ya, dia coba bikin siomai Teksturnya lumayan, rasanya juga enak Dagingnya halus dia berasa Gak terlalu keras juga, gak terlalu benyek Lalu di atasnya ini kayak ada wortel-wortelnya gitu, penampilannya yang bagus Cara bungkusnya juga lipatannya oke Kulitnya, kulitnya juga pas ya Dia pake yang bagus, yang gak terlalu kering Tapi juga kenyalnya pas ya Aku gak tau ini kulitnya dia buat sendiri apa beli Tapi yang pasti menurut aku ini siomainya enak ya Belum di launching sih, sabar ya Aku baru nyobain Nanti aku mau coba satu yang aku goreng Pengen tau bisa gak digoreng Oke guys, tetap sehat, tetap semangat Jangan lupa berbahagia Di saat ada kesesakan, biasanya disitu muncul ide-ide yang kreatif ya Yang membuat kita bisa bertahan, survive Bahkan menjadi satu titik balik untuk kita sukses Jadi yang penting tetap semangat ya Oke, sampai ketemu lagi di video yang berikutnya God bless you, bye-bye Selamat siang Waktunya makan siang di hari pasca ya Nah, hari ini aku mau reviewin makan siangku karena spesial ya Tapi sebelumnya, kalau ada suara-suara di samping Karena kita lagi makan siang ya Ada keluarga, ada daddy, ada miracle, ada alma Nah, hari ini makan siangku apa? Aku dapat banyak langsung spesial Jadi hari ini aku tuh dapat ayam kelungkung Coba lihat nih, ayam kelungkung Keliatannya sih dari biji cabainya kayaknya pedes ya Tapi aku lihat di buku sisi katanya pedesnya sedang Nanti kita cobain ya Lalu aku juga dapat kiriman Ini ayam kelungkung ini dari Wida ya Lalu juga dapat kiriman dari Enda, Siomai Enda ini dia punya bakat terpendam ya Lalu kemudian juga dapat telur asin dari CH Kalau biasa ya, cakep-cakep Nah, tapi hari ini aku kreasi satu makanan ya Untuk keluarga ku Kita lihat ini namanya sushi Ya, sushi-susiannya Sushi-susian karena ini gak tau sushi bener apa enggak Yang penting ini nasi lapis ya Pokoknya pakai nasi merah Lalu dalamnya ada bayam, telur Dan atasnya itu aku taburin Ada yang sambal embel dari Raja Wali Yang pedes Kalau yang gak pedes aku pakai abon manis dari Dani Nah, ya Semuanya enak Lalu jangan lupa sayur Sayur harus makannya Ada sayur, ada bayam, ada timur Sekarang aku mau review buat kalian Apa dulu ya Kayaknya Siomai dulu deh Siomainya endah Aku udah pakai saus karena aku mau langsung Kasih tau kalian teksturnya ya Selamat makan semuanya Ya, enak kulitnya gak keras Ya Dagingnya juga berasa Gak terlalu banyak tepung ya Asin manisnya pas Ini bisa di PO ini Endah ya Houches Lalu sebelum aku masuk ke sushi ku Aku mau cobain Ayam kelungkung Yang kita tahu tuh kan ayam betutu Ya kan Ayam panggang, ayam paliwang Tapi kalau ayam kelungkungnya aku baru pertama kali Aku mau coba aja Lihat Ini warnanya Ayamnya ini kayak digolong dulu Atau dimasak dulu Sampai coklat kayak begini ya Terus yummy Tapi cabainya kayaknya banyak banget Jadi kita coba aja langsung ya Selamat makan Aromanya kas Aroma panggangannya itu keluar ya Jadi di bagian kuitnya itu kayak ada Aroma panggangan gitu Mirip-mirip betutu Tekstur ayamnya Tapi Sausnya beda Aromanya Kalau tempahnya Lebih kuat betutu ya Tapi ayam kelungkung ini Punya ciri kasar sendiri Yang Tenderung ke asin Daripada ke manis Level pedasnya bisa diminta Terus banget Sedang atau tidak pedas ya Sesuai Waktu modifernya Oke guys Dan ini udang ini Aku beli Kembali sama Pak Dhani ya Sama Pak Dhani ya Tasty Udah langsung dikepas ya Oke guys Tetap sehat Tetap semangat Jangan lupa berbahagia Nikmati apa yang sudah dinikmati Dan Tetaplah kreatif Oke Hari-hari ini akan Terus berjalan Tapi Di dalam proses akan Seringkali justru akan muncul Ide-ide kreatif God bless you Semoga kalian nikmati Hope you like it Dan jangan lupa like Share dan subscribe Sampai ketemu di Video ku yang selanjutnya God bless you Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax